Hai kira-kira hari ini bikin konten apa ya apa kita coba tanya teknikal aja kayaknya kita harus tanya teknikal Halo Bang bikin konten apa nih kita konten buat dibuntu juga nih skener waktu itu udah banyak kan ya ada alat baru nggak sih kira-kira Oh betul-betul ada baru dari teksa Oh gitu ini ya ini beda dari alat-alat yang udah pernah kita coba sebelumnya ini bener-bener baru ini grass boleh boleh tuh kebetulan lagi di bawah itu lagi nyoba-nyoba tuh kita recokin aja ya boleh kalian kita review kalian kita lihat-lihat kali ya nanya-nanya iya kita recokin aja yang di bawah sip Ayo langsung aja Hai sekarang gua mau belajar juga nih alat baru dan beda dari yang sebelum-sebelumnya Oh ya itu beda dulu kalau biarnya Scenar remap emisi comfort nah ini kalau boleh caranya ke lampu nih tapi untuk lebih detailnya kita ulit langsung nih kita recokin yang lagi training ini dengan Mas Idam pastinya Halo biasa ini menerima sekarang agak-agak miring lagi mainan baru nah ini alat apa nih Mas jadi ini namanya teksa ilight 1D satu produk barunya teksa untuk tes apa namanya adjustment lampu lah jadi tadi kita lagi ini deh lagi apa namanya bisa dibilang ngulik lah ngulik kita ada semacam training internal untuk ya supaya semua tim teknikal pahamlah cara penggunaan produk baru kita ini satunya kita kan punya tim teknikal baru nih deh nah ini namanya Mas Trash ini dia ganteng ya tim teknikal support kita yang baru dan mungkin nanti nextnya bakal ada video-video baru yang yang bikin Mas Trash dibintangin ya ya Prash oke nah ini tadi yang buat lampu buat lampunya settingnya gimana nih maksudnya Oke mungkin enaknya mau lewat dari sini ya dari sini ya oke nah berarti sekarang kita mau ulik atau kita pengen tahu nih cara pakai settingannya dan lain sebagainya lah ini gua coba kasih tahu mungkin salah satu sisi ya karena kan nanti kita nggak kalibrasi itu dua lampu nih sebelah kanan sama sebelah kiri dan yang kita kalibrasi pun lampu kota atau lampu besar sama lampu jauhnya Oh jadi dua-dua harus dikalibrasi jadi kalau kanan-kiri kan rada lama takutnya kelamaan terus kalau mobilnya ada fog lamp itu juga bisa kita just kalibrasi lah nah yang paling penting tuh kita tahu dulu nih kenapa kok itu harus kalibrasi deh itu aja kenapa harus kalibrasi dan kenapa harus pakai elike pertama mungkin harus kalibrasinya ya mungkin kita kalau lagi di jalan tol suka tuh ada mobil yang dari belakang misalnya suka apa bikin spion kita yang tengah tuh silau kan itu satu tanda-tanda ini mobilnya nggak pernah dikalibrasi itu itu kan jadi ngebahayain mobil yang di depannya atau misalnya kita dari ala berlawanan kadang-kadang ada mobil yang terlalu silau ke kita nih jadi walaupun lampu kota silau tapi karena tinggi jadi langsung ada yang ketinggian atau terlalu ke kanan biasanya karena kita kan apa berseberangan kan jadi bikin silau lawan-lawaninnya lah lah arahnya lah jadi yang harusnya ke jalan malah ke atas ke atas dan nyebrang nyebrang lampu itu nah tujuannya kita mengkalibrasi itu supaya ya kita dapat pencahayaan yang paling tepat dan paling ukurat kita butuhnya lurus ke depan ya lampunya lurus ke depan dan safety buat yang lain juga buat mobil di depan kita ataupun di seberang kita oh oke betul-betul enaknya kalau pakai text silent biasanya kan kita kalau nge-just gini ke tembok ya ya manual ke tembok terus kita setel gitu nah kalau pakai e-light kita bisa dapat hasil yang lebih presisi lebih akurat dan kita bisa lakukan kalibrasi waktu siang-siang kayak gini oh nggak nunggu nunggu malem kalau di tembok kan harus nunggu malem nih nunggu malem kita dapat berapa jarak misalnya 10 meter atau 5 meter kita ukur ya gitu kan ya jadi jalan lebih fleksibel lah seperti itu dan kalau setahu saya sih kalau bisa ke tembok tuh cuman berdasarkan tinggi rendah ya iya kalau saya keluar kanan-kirinya nggak tahu ya tidak berdasarkan standar manufaktur kalau pakai text highlight kita bisa tinggi kanan-kirinya itu udah ada sensornya di sini termasuk manufaktur tuh di sini sudah ada settingan pabrikan misalnya berapa derajat sudut kemiringannya iya iya jadi kita harus nyesuaikan lagi ke standar manufaktur wih gitu naik kelas banget kan biasanya konvensional ke tembok atau ke badan gini kan lumayan lah ya sekarang udah pakai ini naik kelas banget ini nah oke kita langsung saya contohin ya cara pakenya cara pakenya dulu ya oke yang pertama mungkin kita pastiin teksa teksa light ini posisinya sejajar sejajar sama mobil nah cara tahunya sejajar itu kita di light ada laser laser yang ini nih Mas Ade oke nah ini kita pastiin arah lasernya itu menggunakan referensinya sama misalnya sini ada baut bodi nih harus simetris ya simetris ini kesana misalnya kalau ada beberapa mobil yang soknya kelihatan ya itu kita bisa pakai sumber yang sama atau misalnya adalah kayak gini nih jadi sama-sama misalnya sama ya seperti itu cuma yang lebih pasti sebaiknya pakai yang bodi bukannya pakai cover plastik seperti ini gitu kenapa kalau kalau misalnya pakai cover plastik kalau cover plastiknya goyang-goyang nih tuh oh oke jadi kalau misalnya pun kayak ada bekas tabrakan atau miring ya lebih mungkin kan ya lebih mungkin kan plastiknya jebol duluan oh jadi nggak presisi ya betul karena kan kita harus memastikan memastikan light ini ibaratnya apa ya tegak lurus lah dengan posisi mobil seperti itu oke siap siap terus kemudian jaraknya jarak dari light ke headlamp yang akan kita tes itu direntang 20 sampai 40 cm oh berarti nggak boleh terlalu jauh juga ya nggak boleh nggak boleh contoh misalnya kita tes lampu kota nih nah ini antara 20 sampai 40 cm kita ambil yang 40 karena ini bempernya kan agak lebih manjur agak panjang ya jadi kita ambil yang 40 cm nya seperti itu oke mantap mantap kemudian yang kedua kayak yang berikutnya kita langsung masuk aja nih Mas Ade ke softwarenya atau beda yang kita pakai ini namanya Lightest kita klik di sini nah di sini yang kita nanti akan sesuaikan dengan mobil oh ini lampu apa namanya lampu kota atau lampu besarnya dia pakai apa nih halogen LED atau xenon oh jadi harus disesuaikan semua nggak bisa nggak kata itu nggak bisa beda jenis lampu beda teknologi lampu itu biasanya kan beda sudut pencahaya juga beda seperti itu. Jadi kita samain. Nah ini, kemudian ini yang lampu kotanya dan ini lampu jauhnya, itu menggunakan dua-duanya halogen. Jadi kita pilih halogen dua-duanya, walaupun ini sudah projector tapi dia masih halogen. Terus ini apa? Di sini ada satu persen. Nah ini adalah standar kemiringan. Kemiringan dari manufaktur atau dari hotlam ini. Berarti kemiringan dari tinggi mobil kebawah. Kebawah, ya. Itu harus miring berapa persen atau berapa derajat misalnya. Nah di sini itu sudah ada. Nih angkanya. Di sini. Nih lampu, apa namanya, lampu kota 1.0 persen. Nah di sini kita samakan. Ini juga 1.0 persen. Jadi sebenarnya di mobil itu udah ada hitungan standar? Udah ada. Dan kita harus ngikutin? Udah ada. Kalau nggak pakai ini nggak bisa dong? Nggak bisa. Di tembok juga susah gimana hitungannya kan? Nggak bisa hitung derajatnya. Ikut derajatnya. Nah. Siap, siap, siap. Oke setelah itu, ini juga ada untuk yang di LED tapi ini apa, foglamp tapi ini nggak ada foglampnya mobil ini. Terus kita cek di sini. Nah di sini ada driver side. Driver side ini nih kita pilih yang left. Karena kan jalanan kita ini, kita jalanan di sebelah kiri. Ya kan? Karena kita RHD, ini pengemudian sebelah kanan. Jadi mobilnya di sebelah kiri kan? Oh ya betul-betul. Berarti RHD ini posisi jalanan ya? Posisi mobil jalanan. Kita pilih yang left. Seperti itu. Kalau kita di luar negeri mungkin pilihnya right. Oke. Nah sampai sini kemudian kita klik centang. Nah langkah pertama di sini ada ini. RH, ini LH. Maksudnya kita mau tes sebelah kanan, right, atau yang sebelah kanan. Sebelah kiri? Eh, sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Nah ini kan kita mau tes yang sebelah kanan nih. Jadi nanti kita akan pilih yang ini. Lampu kotak dulu. Oke. Nah. Untuk memastikan bahwa posisi e-light itu berada tepat di, apa, di lampu, titik lampu, itu di sini sudah ada sensor, sudah ada laser. Oh, sama kayak ini berarti? Sama kayak ini. Cuma kalau ini kan cuma untuk kemiringannya doang. Tapi untuk naik turunnya, ngepasin di lampu yang akan kita tes, ini dia sudah ada dua laser deh. Oh, oke. Kita aktifinnya. Kita bisa klik ini. Klik. Nah. Nih lihat nih. Oh. Tuh. Ini kan ada plus ya. Iya, iya, iya. Tuh. Nah. Kita pastikan di sini. Di setiap headlight itu ada kayak titik. Oh, di micanya itu pasti ada titik. Iya, di micanya. Nanti mungkin bisa di-zoom ya. Di-zoom supaya bisa kelihatan posisi micanya. Ini untuk yang headlightnya, apa untuk yang lampu kotanya. Kalau lampu jauhnya yang ini nih. Ada juga. Jadi, karena kita mau tes dulu lampu besarnya atau lampu kotanya, kita klik yang ini dulu. Kayaknya itu nggak pernah diperhatiin ya? Ada titik itu ya? Nggak. Nggak. Mungkin perhatinya pas ini aja nih. Iya, iya. Berarti sebenarnya udah ada tanda untuk kalibrasi itu harus pakai. Betul, di lokasi sudah ada. Cuma emang nggak, jangan diperhatikan. Nah, ini kita pastikan supaya logo T-nya ini atau logo X-nya ini pas. Pas. Oke, nah. Nih, udah pas. Jaraknya kita udah ukur. Kita tes lagi untuk kemiringannya. Nah, ini udah pas. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita masuk ke sini, ke pengetesan, kemudian kita nyalakan lampu besarnya. Mas Ras, boleh dibantu nyalakan lampunya. Oke. Oke. Nah, ini kita lagi pengetesan dah. Di sini kelihatan kurvanya. Ya. Nah, ini kurvanya bagus karena kita udah setel di sini. Oh, berarti tadi telah agak telah kita. Sebelum turun udah nyetik-nyetik. Udah, udah kita tetel dulu. Tapi, mungkin biar saya simulasikan. Di sini nih, di bagian belakang lampu ini, sebenarnya udah ada pengetesan, Dek. Oh. Ada yang untuk atas-bawah. Ini. Ini untuk atas-bawah. Dan yang ini, yang di sini nih. Itu untuk kanan-kiri. Oh, kanan-kirinya. Ya. Dan untuk arah... Dan untuk arah putarannya, sebenarnya ini sudah ada tanda. Kalau kita putar ke sini, ke arah apa ya, jarum jam, itu untuk menaikkan lampu. Oh. Kalau untuk bawah, itu untuk memenangkan. Belawanan. Belawanan. Sedangkan kalau yang sini, yang sebelah sini, itu kalau kita arah jarum jam, itu untuk L. Berarti untuk lampunya ke kiri sana. Oh, ke sini. Ya, ke sini. Kalau yang R, ke kanan. Oh. Seperti itu. Nah, ini yang berarti yang sering masalah kalau misalnya nggak di jas, itu jadi kayak nyebrang gitu ya. Nyebrang, ya. Bisa jadi juga, mungkin habis, misalnya servis lampu, kan suka dibokar nih. Bokar, habis sembun, dibersihin, dipasang, goyang misalnya. Ya, betul-betul. Atau habis tabrakan, dudukannya kan geser. Atau habis ganti headlamp pun bisa. Karena kalau baru, biasanya belum di jas. Oh. Keluangan dari pabrik, seperti itu. Padahal kan harus di jas berdasarkan kondisi mobil, kan? Ah, betul-betul. Nah, untuk adjustnya, ini mau atas bawah dulu apa? Bebas, yang mana? Yang masih udah mau, kan? Coba ya. Nah, nih. Contoh. Contoh ini. Ini untuk atas bawah. Atas bawah, ya. Jadi, ini kalau misalnya kita putar ke sana, itu up. Gas ini itu down. Para jarum jam up. Jadi, ini pun ikut berubah nanti? Masa Adi ikut lihat ini ya. Oke. Ini kan kita ke atas nih ya. Misalnya kita putar ke atas. Tuh, semakin naik kan? Oh, dia naik rupanya. Tuh. Ini saya turunin bawah. Wih, keren-keren. Nah, ini pas nih. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi, apa namanya? Nanti dia sudah ada software untuk mengukur. Oh, ini sudah pas nih. Kalau dia udah hijau gini, berarti atas bawahnya pas. Sampingnya juga pas. Nah, kalau ini kita mau geser kanan-kiri yang ini nanti, Masa Adi. Oh, yang ke atas sini ya? Nanti ini geser kanan-kiri ya. Nah. Itu ngejasnya dari sini. Oke. Coba ya. Dari atas. Coba, ini harus agak jauh dikit nih. Oke. Ini yang sebenarnya agak berubah. Agak geser kanan dikit ya. Iya. Cuma emang agak dikit-dikit. Oh, berarti kalau udah normal semuanya. Udah. Ini yang hijau ini? Iya, hijau. Nanti kalau yang jelek nanti merah. Kayak tadi kan atas bawahnya kan. Cuma emang waktu adjust ini harus hati-hati. Karena dia sangat sensitif. Hati-hati ya? Iya. Nah, ini kan keluar kan. Oh, iya betul-betul. Ini karena saya adjust ke arah jarum jam. Haa. Jadi dia ke arah left. Jadi ini lebih ke kiri lah. Oh, lebih ke dalam gitu ya? Lebih ke sana ya. Makanya ini kalau diperhatikan garisnya lebih keluar ke arah kiri. Hmm. Sekarang saya balikin lagi supaya dapat angka yang hijau. Oke. Ah, hijau nih. Cuma ini agak dibatas banget nih. Kita cari agak tengah-tengah lah. Oh, jadi ada apa? Ada rentangnya. Rentangnya juga? Amannya ada ya? Ada rentang amannya tuh. Eh. Tuala lebihan. Oh, udah. Gitu. Gitu, Mas Ade. Nah. Satu lah itu kita tinggal klik ini. Klik. Nah. Nah, ini sekarang udah selesai. Nanti warnanya jadi hijau seperti ini, Mas Ade. Dengan lama hijau. Hijau. Jadi udah ke-save. Nah, terus kita lanjut ke berikutnya. Kita tes lampu jauhnya. Yang ini. Oke. Kita klik ke lampu ini. Yang tengah. Klik. Nah, kemudian. Tapi jangan lupa, ini lampunya beda nih. Oh, titiknya beda. Titiknya beda. Jadi kita harus geser dulu. Oh. Si light-nya. Pasin ke posisi titik ini. Oh, ada titiknya lagi. Ada titiknya lagi. Ini boleh dimatikan dulu, Mas Teras. Nah, biar gampang. Kita nyalain dulu ini laser-nya. Ini. Klik. Oh, berarti setiap pindah gitu. Setting ulang lagi. Setting ulang. Kita pastiin rata. Gitu. Oke, saya bantu deh. Oke. Biar presisinya dapet gitu ya. Oke. Oke. Kebawain dikit. Nah. Oh, ini turunin. Turunin. Oke. Nah, terus. Sama ini. Oh. Ini, ini udah simetris. Ini titiknya udah sesuai. Oke. Oke. Nah, ini boleh nyalain lampunya. Lampu jauh ya. Oke. Nah. Nah, ini yang nyala udah kan. Yang nyala. Nah, cuma tadi saya ada kelupaan satu. Jadi, alat ini tuh ada namanya kayak water pass-nya. Jadi, selain kita menentukan keseimbangan sini. Kemudian lokasi titiknya pas. Kita juga pastikan alatnya tuh level. Oke. Level. Jadi nggak miring gitu. Oh, berarti nggak boleh miring ya? Ini alatnya harus bener-bener sejajar rata permukaan dengan mobilnya. Nah, sensornya tuh di sini nih. Oh, di dalam. Tuh. Ada water pass-nya kan. Kayak gini nih. Ini kita kurang. Apa nih. Berarti kita kurang naikkan yang sisi sebelah depan. Oh. Nah, untuk adjust-nya berarti ini harus diturunkan. Oh, ini turunin ya? Ya. Saya bantu ya. Boleh. Mau lihat nggak tuh titiknya tuh? Dilihat ya titik untuk? Untuk ukur. Untuk ukur. Ukur kestabilannya. Nah. Oke, terus terus. Hop. Udah. Nah, ini Mas Adi. Lihat nih. Ini kan udah rata kan. Udah stabil kan. Ini mah gila nih. Bener-bener presisi. Presisi banget. Jadi, dari alatnya kemiringannya kita jaga. Dari ini ke simetri saya jaga. Iya. Posisi pembacaannya harus senter ke koordinatnya. Koordinatnya. Seperti itu. Ini kalau semua mobil ngeceknya kayak gini. Udah nggak ada yang gini-gini nih. Udah nggak ada yang nyolot ke mata nih. Udah. Ini lampunya. Lampu jauhnya udah nyala. Nah. Terus kita lihat di sini nih. Iya. Ini titik-titik. Karena kalau lampu jauh itu ada titik pusatnya. Iya. Titik pusatnya itu harus di area kotak biru nih Mas Adi. Oh. Di dalam kotak itu. Ini kita coba tes. Tuh. Oh. Ini titik yang warna hijau ini. Dia dalam kotak. Berarti ini bagus. Ini nggak perlu dia adjust. Berarti nggak ada yang harus pas di tengah gitu nggak ya? Dia ada toleransi. Oh. Untuk yang lampu jauh. Dia modelnya seperti itu. Jadi kalau ini udah bagus. Jadi nggak perlu dia adjust. Kita tinggal klik ini. Hik. Nah. Oh hijau lagi. Di sini kita udah dapet. Sisi sebelah kanan lampu kotak sama lampu jauhnya. Udah terkalibrasi. Seperti itu. Nanti tinggal. Gampang banget. Nanti tinggal kita geser ke sebelah kiri. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Seperti itu. Prosesnya sama aja. Cuma ya nanti kita tes lagi ini. Pastikan nantinya. Turus. Pastikan ininya level. Sama. Apa namanya. Koordinatnya. Ya. Koordinatnya pas. Nah. Setelah ini kita bisa. Save. Seperti ini. Nanti kita tinggal masukkan. Apa namanya. Plat nomor. Misalnya. Finnya boleh diisi. Tapi nggak wajib. Namanya misalnya. Ade. Ade Koto. Nah. Udah. Nah. Kita tinggal save. Nah. Setelah ini kita bisa. Export ke. USB. USB. Untuk di print lewat. Apa. Printer kita lah. Pinter besar. Oh. Jadi hasilnya ini bisa di print. Bisa di print. Nanti bentuknya gini nih. Masa di. Tuh. Nih. Pegatasannya nih. Sebelah kanannya. Oh. Sampai gambarnya juga ada. Ada gambarnya juga. Tuh. Ini. Termasuk. Ini saya contohkan ya. Nah. Ini. Resumennya lah. Sebelah kanan. Lampu jauh. Sama. Ini boleh dimatiin. Nah. Sebelah kanan. Lampu. Jauh. Sama lampu kotanya. Bagus. Resumennya. Disini kita lihat ada. Ehm. Ini tujuh LX. LX2. Tingkat kecerahan. Oh. Lampu. Ehm. Oke. Oke. Satu aja tuh. Lux ya. Lux meter loh. Seperti itu. Oh bukan warna ya. Tapi kecerahan ya. Kecerahan. Intensitas saya. Kalau warna kan. Kelvin. Iya. Itu kita nggak ukur. Ini lebih kecerahannya. Hmm. Kemudian ini ada. Ehm. Apa namanya. Tadi. Ehm. Range nya lah. 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 0,8 sampai. Minus 1,2. Hasilnya minus. 1,1. Seperti itu. Oh ini range nya. 0,8. Yang sebelah sini. Ini untuk atas bawah. Iya. Yang ini. Untuk kanan kirinya. Kanan kirinya. Dari 0,5 sampai. Ehm. 5. Dia dapatnya 0,3. Jadi masih masuk toleransi. Ini minus ya. Minus 0,5 ya. Iya. Ini range. Untuk lebih ke kiri. Sama. Lebih ke kanan. Hasilnya 0,3. Jadi. Masih masuk toleransi. Seperti itu. Nah ini. Ini yang lampu jauh. Lampu jauh nya kan lebih terang ya. Jadi hasilnya 33 lux. Seperti itu. Oke. Ini juga ada. Ehm. Apa namanya tuh. Ehm. Titik pengukurannya. Dari rentang. Minus 0,2 persen. Sampai. Ehm. Plus. 27 persen. Dan kanan kirinya pun juga minus 2,7 sampai 27. Makanya bentukannya kotak. Oh. Kayak gitu. Dan dia. Dapatnya di. Masih di rentang. Aman ya. Yang aman. Seperti itu. Wah. Dan ngetes lampu aja udah by data ya. Nggak sumpah. Kukur. Nah. Karena apa. Main kesini teknologi lampu itu juga perkembang mas. Kemudian. Texa Elect 1D ini. Dia juga udah support dengan teknologi lampu depan yang terbaru. Aha. Jadi teknologinya tuh dia pakai LED. Ada namanya AFS. Aha. Auto Front Light System kalau nggak salah. Jadi. Dia bisa adjust. Ehm. Maju mundurnya. Terus. Apa namanya. Dia adjust diri lah. Oh udah otomatis. Ya betul. Oh. Jadi misalnya kita. Mobilnya kita belok kanan. Aha. Dia nanti lampu depannya tuh bisa belok kanan dikit. Atau dia misalnya ada. Ehm. Kita di depannya misalnya gelap banget. Aha. Dia otomatis lampunya lampu jarak jauh. Seperti itu. Jadi udah nggak pakai apalagi kuas lagi. Udah nggak. Udah otomatis. Ehm. Kayak gitu. Tapi untuk kalibrasinya. Tetap pakai ini udah bisa. Oh. Dan alat ini tuh ada opsionalnya. Ehm. OBD. Ehm. Jadi untuk adjustment yang sistem auto. Front light system itu. Ehm. Tertama kayak Mercedes. Ya kan. Lampunya banyak tuh titik-titik banyak. Iya. Itu udah pengetesannya udah otomatis. Oh yang LED yang panel-panel itu ya. Jadi udah nggak adjust putar-putar gini dia. Modelnya udah sinkron lah. Oh udah nggak pakai OB. Enggak. Jadi mungkin kalau kita udah ketemu mobil itu buat tes. Kita bikin video lagi lah ya. Wah asik ya. Harus dong. Harus dong. Ini kan. Masih yang adjust manual nih. Ya ini adjust manual. Jadi. Walaupun ada kalibrannya. Udah alat canggih. Tapi ini belum. Seluruhan fitur alat ini. Kita maksimalkan. Ini masih masih ecek-ecek nih. Belum maksimal. Bisik-bisik lah. Belum maksimal ini. Gimana? Keren-keren. Keren-keren. Ini mainan baru. Baru. Kita tes. Asik. Alat ini sebenernya sudah dipakai untuk uji kir. Oh. Jadi di uji kir itu sudah ada alat seperti ini. Ya buat ngetes. Ya betul. Bahkan kita ada beberapa customer yang mulai pasang dari universitas yang memang ada jurusan otomotifnya. Jadi memang arah pengembangan lampu depan aja sampai setang gitu. Iya iya. Moga mau ngikutin. Moga mau bengkel harus. Ngikutin. Naik kelas dong. Naik kelas. Iya kan kan naik kelas biar ngikutin. Iya harus ikutin. Betul. Kalau nggak naik kelas ketinggalan. Ketinggalan. Tinggal kelas. Edan edan. Oke. Berarti. Udah cukup lah ya kita tes satu lampu dengan hasilnya yang detail banget ya. Ada. Sampai ada gambar-gambarnya segala macem. Oh iya ngeprintnya pun sebenernya ada optional nih Mas Ade. Ini bisa buat print. Oh. Cuma kita lagi datangin lah nih optionalnya. Jadi printoutnya ada dua opsi. Bisa printout pakai APS yang besar. Atau kalau mau otomatis print nanti alat sini. Oh. Kayak comfort. Termal. Termal. Termal printer. Jadi saya lihat ada antena wifi. Ya ini alat ini sudah terkoneksi otomatis sama internet. Oh. Di sini ada logonya nih. Logo wifi. Jadi kalau misalnya kita mau update. Udah nggak susah-susah tinggal klik update aja. Klik update aja. Oh ini ada buat update-nya juga? Ada update firmware. Jadi termasuk mobil. Nah contoh nih. Ini kan ada. Ada software-software baru yang kita bisa download bisa kita install. Jadi kayak. Bukan cuma panel aja ya. Tapi nggak ada update. Nggak. Karena ngikutin. Ngikutin pengembangan teknologi dari si. Apa namanya. Si mobil kan. Tuh. Pantesan kalau ada antena wifi. Mantap dah. Jadi ini nanti kita ulik lagi nih. Ketemu mobil yang canggih lagi. Kita kejar yang paling canggih lah. Teknologi lampu depannya. Kita tes pakai alat ini. Iya. Jadi. Kalau lebih seru. Kalau ada yang nonton ini. Punya mobil canggih mau ngetes tampon aja. Kita tes. Nah di Mercedes tuh namanya. Teknologinya. GFHB. Glare Free High Beam. Itu. Jadi dia ada banyak pixel. Di. Iya. Nah lihat ya. Jadi itu fungsinya. Kalau ada mobil dari arah berlawanan. Dia mematikan salah satu pixel. Jadi lawan. Lawan apa. Mobil yang dari arah berlawanan tuh. Nggak silau. Nggak silau ya. Itu keren banget sih. Nah itu kita harus tes pakai alat ini. Oh ya. Karena kalibrasinya ribet kan deh. Nggak bisa manual-manual pakai tembok lagi. Nggak bisa itu. Iya. Betul. 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 Jadi old school ya tinggalin lah. Harus benar-benar teknologi itu kita ikutin. Itu aja paling nggak. Silahkan lah kalau mau coba-coba lagi. Siap. Gue sama-sama selanjut lagi ya. Karena tim kita harus memahami alat ini nih. Biar nanti kalau pas training. Waktu kita delivery kan. Kita menyampaikan atau transfer ilminya enak ya. Harus maksimal lah. Harus maksimal. Sudah cukup ngerecokinnya ya. Oke. Sudah cukup. Kita nge-recokin Masih Dam tadi. Nyobain alat baru. Teknologi baru. Dari. Teksa. Teksa E-Life namanya. Zaman sekarang tuh. Apa ya. Pengecekan itu. Kalibrasi itu semua ada by data. Seperti tadi kita lihat. Untuk adjustment aja. Adjustment lampu sekarang itu harus ada datanya. Lebih presisi. Lebih akurat. Nah jadi buat rakan-rakan pengen kelas. Yang penasaran dengan alatnya pastinya. Yang pengen tahu lebih detail tentang alatnya. Jangan ragu-ragu. Contact aja timnya Mediatek. Sama tim sellersnya. Tim technicalnya. DGMnya. Adminnya. Sama teleponin aja. Yang penting pasti dapat infonya. Oke. Sampai ketemu. Di video-video kita selanjutnya. Nanti ini akan kita. Mungkin ini akan kita fokusin. Nanti kita akan banyak review produk. Ah. Review buat ke mobil-mobil lain. Terutama mungkin yang sudah LED tadi. Kayak Mercy. Itu nanti akan kita coba lagi. Jadi. Biar nggak ketinggalan. Sama video-video terbarunya Mediatek. Jangan lupa di subscribe. Di klik tombol loncengnya. Di share videonya. Di komen. Apa aja boleh yang penting. Sopan. Nanya-nanya alat. Kita pasti respon. Oke. Bengkelnya kelas. Mediatek Teknologi ya. Terima kasih.